Intro Dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, Polri tegaskan netralitas dalam pemilu 2024. Polresta Barelang menggelar konferensi pers ungkap kasus pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Direktur sebuah rumah sakit di Padang, Sidempuan. Ratusan ribu penonton antusias sambut konser Coldplay di Gelora Bung Karno malam ini. Selamat malam Pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Rabu 15 November 2023. Selain tiga berita utama tadi, selama satu jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Lydia Rotin Sulu inilah Presisi Utama selengkapnya. Pemirsa dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi 3 DPR RI, Kepala Operasi Khusus Mantap Berata 2023-2024, Komjenpol Fadil Imran, menyampaikan bahwa seluruh personel Polri akan netral dan akan menindak tegas personel yang terbukti tidak netral dalam melaksanakan pengamanan pemilu 2024. Rapat dengar pendapat Polri dan Komisi 3 DPR RI dilaksanakan hari ini, Rabu 15 November 2023, bertempat di gedung MPR-DPR Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tujuan diadakannya rapat ini adalah untuk membahas persiapan pengamanan dan penegakan hukum yang akan dilaksanakan oleh Polri pada pemilu 2024 mendatang. Rapat ini diikuti oleh 28 orang dari Komisi 3 DPR RI, serta 9 kasat gas operasi Mantap Berata dan anggota Polri lainnya. Rapat ini berjalan selama 6 jam, dimulai pukul 10 pagi dan selesai pada pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dalam rapat dengar pendapat tersebut, Kepala Operasi Khusus Mantap Berata 2023-2024, Komjenpol Fadil Imran, menyampaikan persiapan yang telah dilakukan oleh Polri dalam pengamanan pemilu 2024 mendatang. Bapak-bapak dan ibu-ibu dari Komisi 3 mempertanyakan tentang konsep pengamanan kami, mulai dari tahap pendaftaran DCT, daftar caleg sementara sampai dengan hari ini, yang sudah memasuki tahap pendaftaran pengundian penetapan Capres-Cawapres. Dan tahap-tahap selanjutnya, dimana dalam waktu dekat kita sudah memasuki tahap kampanye, lalu kemudian nanti ada minggu tenang, ada pemungutan, ada penghitungan, apa langkah-langkah yang sudah diambil oleh Polri. Yang kedua, terkait dengan isu yang dipertanyakan netralitas, setiap anggota kepolisian negara Republik Indonesia ini pada dirinya melekat kode etik, disiplin, dan perbuatan, dan tindak, apa namanya, pidana. Saya ulangi, setiap anggota Polri ini melekat pada dirinya kode etik kepolisian, disiplin kepolisian, dan jika dia melakukan pidana, dia bisa dapat dikenakan sanksi pidana. Nah, kalau dia tidak netral, maka bisa kena disiplin, bisa kena kode etik, kalau dia masuk dalam kategori tindak pidana pemilu, maka dia bisa dikenakan tindak pidana pemilu melalui Gakumdu. Berdasarkan rapat dengar pendapat ini, diperoleh kesimpulan, antara lain, Polri harus menjunjung tinggi netralitas serta menjaga integritas Polri dalam menghadapi pemilu dan memberikan senang setigas kepada anggota Polri yang melibatkan diri dalam kegiatan politik praktis. Selain itu, Polri juga harus menjaga sinergitas dengan penyelenggara pemilu, yaitu Kejaksaan, TNI, Badan Intelijen Negara, serta peserta pemilu dalam rangka terciptanya pemilu yang demokratis, serta berintegritas. Dari Jakarta, Jelang Titah Baskara dan Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa pertemuan bilateral Presiden Joko Widodo dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden menghasilkan beberapa kesepakatan, diantaranya adalah peningkatan status kemitraan Indonesia Amerika Serikat menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Sebelum menghadiri KTT APEC di San Francisco, Presiden Joko Widodo melakukan rangkaian kunjungan kerja di Washington DC. Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat pada Senin 13 November 2023. Dalam pertemuan tatap muka antara kedua pemimpin negara tersebut, Presiden Joko Widodo menyampaikan agar kemitraan kedua negara dapat berkontribusi terhadap perdamaian global. Selain itu, Presiden Joko Widodo menyambut baik kesepakatan dalam meningkatkan status kemitraan Indonesia Amerika Serikat menjadi Comprehensive Strategic Partnership. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joe Biden berkomitmen untuk terus meningkatkan kerjasama antara Amerika Serikat dengan ASEAN guna memajukan kawasan Indo-Pasifik yang bebas, terbuka, dan makmur. Presiden Joe Biden juga mengapresiasi kepemimpinan Indonesia di ASEAN pada tahun ini. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang turut mendapingi Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral menyampaikan hasil dari pertemuan tersebut. Indonesia adalah satu-satunya negara yang diundang Amerika Serikat untuk melakukan kunjungan bilateral di Washington DC menjelang KTT APEC di San Francisco. Beberapa hasil penting pertemuan. Pertama, Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral dari Strategic Partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau CSP. CSP Indonesia Amerika Serikat akan menjadi fondasi kuat untuk penguatan kerjasama bilateral terutama di bidang ekonomi. Kedua, secara prinsip disepakati pentingnya penguatan kerjasama mineral kritis. Untuk itu akan dibentuk rencana kerja atau work plan menuju pembentukan Critical Minerals Agreement atau CMA. Jika CMA sudah dimiliki, maka Indonesia akan dapat menjadi pemasok kebutuhan baterai EV di Amerika Serikat secara berkesinambungan untuk jangka panjang. Ketiga, kedua pemimpin sepakat pentingnya segera diimplementasikan Just Energy Transition Partnership atau JETB. Presiden RI menyampaikan agar Amerika Serikat dapat mendukung upaya mempercepat transisi energi Indonesia termasuk program Early Retirement PLTU dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi kelistrikan Indonesia. Keempat, Indonesia telah terpilih sebagai salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund dari Amerika Serikat. Hal ini akan membuka jalan bagi penguatan rantai pasok semikondukter. Kelima, untuk meningkatkan perdagangan, Presiden mengingatkan pentingnya perpanjangan JSP untuk Indonesia. Keenam, Amerika Serikat menyampaikan komitmen, memberikan dukungan terhadap aplikasi Indonesia untuk menjadi anggota OECD. Selain kerjasama bilateral, kedua Presiden juga membahas isu kawasan dan internasional, terutama situasi di Gaza. Presiden Jokowi menyampaikan posisi tegas Indonesia dan meminta agar Amerika Serikat dapat menggunakan pengaruhnya kepada Israel untuk menghentikan kekejaman di Gaza. Genjatan senjata oleh Presiden dingatakan sangat penting untuk segera dilakukan dan bantuan kemanusiaan yang aman dan berkelanjutan dapat dilakukan. Serta proses perdamaian menuju two-state solution berdasarkan parameter internasional yang disepakati dapat segera dimulai kembali. Presiden RI juga menyampaikan hasil keputusan KTT luar biasa OKI yang baru saja diselenggarakan di Riyad 11 November yang lalu pada saat pertemuan dengan Presiden Joe Biden. Presiden Jokowi menyampaikan bahwa posisi negara OKI sangat solid dan tegas agar Israel segera mengakhiri kekejamannya di Gaza. Presisi utama akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.